Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dari hashTable. Di sini kita akan pertama kali melihat implementasi dari hashTable dengan menggunakan chaining. Kita bisa lihat di sini ada satu struct hashNode. Ini adalah struct yang nantinya akan dimasukkan ke dalam setiap array. Jadi kita mungkin membuat gambarannya saja. Di sini saya membuat ada hashTable sebesar 10. Jadi saya set ada besarnya dari hashTable adalah 10. Jadi array-nya nanti akan ada 10. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti di setiap di sini, anggap saja di 6, kita akan masukkan satu data. Nah, data yang kita masukkan ke dalam sini itu adalah bentuknya dengan tipe data hashNode. Yang mana dia punya key berupa string. Saya set saja 100 di sini stringnya. Kemudian ada value-nya. Saya set dalam integer. Kemudian hashNode-nya di sini sama seperti linked list, dia punya next. Karena kita akan menggunakan chaining di sini. Chaining berarti dia akan bisa menunjuk ke temannya yang di sebelah. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memiliki satu fungsi yang bisa meng-convert. Jika kita ingat pada video sebelumnya. Meng-convert text Arief menjadi satu angka. Misalnya 386. Nah, ini dengan menggunakan ASCII. Di sini bisa kita lihat ini hanya perulangan. Untuk 4 huruf di sini. Jadi di sini ada panjang dari stringnya berapa. Yaitu 4 huruf. Untuk setiap huruf, tambahkan nilainya. Jadi kalau kita langsung panggil di sini karakter itu. Dan kemudian kita tambahkan ke dalam integer. Nantinya ini akan berubah menjadi kode ASCII. Kita tambahkan terus dari awalnya integernya 0. Tambahkan terus untuk semua huruf. Kemudian ini dikembalikan. Jadi ini nanti kalau kita masukkan text Arief, maka dia akan mengeluarkan angka 386. Nah, kemudian berikutnya kita punya satu function untuk hashingnya. Di sini disebut sebagai hash division. Yang mana ini mengubah 386 menjadi... Yaitu adalah 386 modulus dari 10 sehingga menjadi 6. Ya, ini untuk bagian hash divisionnya. Kemudian ada function untuk melakukan printing ini. Printing dari hash table-nya. Function ini sebenarnya tidak diperlukan untuk hash table yang sebenarnya. Tapi ini saya buat saja. Supaya ada visualisasi nanti dalam programnya. Nah, ini bagian yang intinya dari hash ini. Yaitu ada dua fungsi. Fungsi untuk insert data baru. Dan kemudian untuk retrieve. Untuk mengambil data berdasarkan key tertentu. Kita cek saja. Fungsi ini cukup sederhana. Yaitu pada awalnya kita akan buat hash node-nya baru. New node. Sama seperti pada linked list. Kemudian kita isi datanya. Key-nya apa. Dengan menggunakan str copy. Karena di sini ada bentuknya string. Kemudian new node value-nya apa. Next-nya null. Jadi ini sama seperti layaknya linked list biasa. Nah, kemudian key ini sendiri. Yaitu berupa string tadi. Kita konversi menjadi integer. Kita simpan di key integer seperti ini misalnya. Dan kemudian tadi setelah key integernya kita dapatkan. Kita ubah dia menjadi index. Untuk dimasukkan ke dalam hash table-nya. Dengan menggunakan tadi hash division index. Nah, di sini hash table-nya kita masukkan ke dalam parameter. Jadi hash table ini kalau kita cek di paling bawah. Hanya berupa array dari hash node. Jadi array yang isinya adalah hash node. Dan kemudian ini diisi di awal semuanya null dulu. Oke, nah di sini ketika kita akan insert. Yang kita lakukan adalah kita langsung menyasar angkanya. Jadi index di sini langsung digunakan untuk kita langsung masukkan datanya ke array di index ke-6. Nah, tapi di sini kita akan cek dulu. Jadi kita langsung masuk ke dalam hash table. Index ke-6. 6 di sini. Kita cek dulu apakah isinya masih null. Jadi kalau isinya masih null kita bisa langsung masukkan. Maka new node ini masuk ke hash table index di sini. Nah, tapi kalau tidak. Berarti kita akan lakukan perulangan sampai dia ada di ujungnya linked list. Ya, perulangan yang sama seperti pada di linked list. Kita temporary next di next terus sampai ujung. Baru kemudian kita taruh new node-nya ada di next dari temporary yang mana ini sudah di paling ujung. Karena next-nya adalah null. Nah, konsepnya cukup mudah seperti itu. Dan kemudian untuk retrieve. Retrieve akan mengalami proses yang mirip dengan proses ketika kita memasukkan data. Ya, jadi di awal juga key-nya kita masukkan. Misalnya Arif ini kita mau cari umurnya berapa. Masuk ke dalam sini. Kemudian kita konversi string-nya menjadi integer. Sama seperti tadi. Kemudian kita integer-nya kita lakukan hashing. Index. Kita dapatkan. Nah, tinggal kita cek langsung saja ke array-nya. Array diindex ke-6. Apakah isinya Arif atau bukan. Nah, tapi bisa jadi karena di awal di sini mungkin Arif, tapi di awal di sini mungkin bukan Arif, tapi Arif-nya ada di sini. Karena proses chaining. Maka kita akan lakukan pencarian juga. Dengan menggunakan perulangan seperti layaknya di linked list. Kita lakukan proses comparison di sini. String comparison. Perbandingan apakah temporary dimulai dulu dari paling awal, yaitu adalah di index stable-nya. Index. Note pertama di dalam index stable ini. Nah, di sini key-nya akan dicari apakah sama dengan key yang kita cari. Nah, di sini kita cek kalau ternyata benar sama, baru kita beritahu kepada program benar ini sama. Dalam hal ini, memberitahunya hanya dibuat dengan menggunakan print. Nah, selain itu, jika dia tidak ketemu, maka yang di print adalah not found. Nah, ini adalah sudah keseluruhan dari proses hash table. Bisa dicoba dijalankan nanti programnya. Ya, mungkin kita bisa coba untuk jalankan sekarang. Kita masukkan ada Arif, Budi, Citra, Dwi, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita masukkan Arif, dia masukkan 6. Channel. Masukkan Budi, dapat 19. Umurnya 19 dapat diindeks ke-8. Nah, kemudian di berikut-berikutnya kita bisa lihat, kita ada memasukkan Hidayat. Dan kebetulan Hidayat ini hasil hash-nya sama-sama 8. Sehingga dia masuk setelahnya Budi. Nah, kita bisa cek juga nanti kita retrieve Dwi ini. Umurnya berapa, bisa diberitahu bahwa umurnya 21. Dengan cara seperti tadi, Dwi-nya dihash, langsung dicek, ternyata Dwi dapat di angka 2. Langsung diberitahu bahwa ini adalah 21. Nah, bisa juga kalau kita retrieve Kurniawan, ternyata dapatnya 18. Benar sama. Karena setelah kita ambil di indeks ke-4, kita akan lakukan proses pencarian linear dari awal sampai akhir dengan menggunakan link list. Hingga dapat Kurniawan, ternyata dapat 18 umurnya. Nah, kita coba juga retrieve Dian. Yang mana Dian belum ada dimasukkan di dalam hash table. Dan ternyata di sini dapatnya not found. Nah, ini adalah logika jika kita mau menggunakan chaining. Kode untuk probing juga hampir sama dengan chaining, kecuali di bagian insert-nya. Di sini juga hash node-nya berbeda, tidak ada next. Karena kita tidak menggunakan link list. Jadi, kalau digambarkan nanti. Yang masuk ke dalam sini adalah bentuknya data, tetap struct. Tapi dia tidak bisa menunjuk ke berikutnya. Ini tidak bisa. Nah, di sini sebagai gantinya untuk collision-nya menggunakan chaining, kita menggunakan probing. Sehingga waktu insert, kita cek perulangannya adalah bukan perulangan link list, tapi perulangan hash table-nya. Nah, indeksnya kita tambah terus-menerus. Kita cek berikutnya masih ada enggak. Berikutnya apakah masih kosong, berikutnya apakah masih kosong, terus. Nah, di sini untuk komplitnya harusnya indeksnya akan kembali ke 0 jika dia sudah paling ujung. Tapi, di sini saya sederhanakan dulu bahwa dia hanya menambah sampai paling ujung. Nah, di sini sebenarnya kurang pas. Untuk kode lengkapnya bisa dilihat di link yang diberikan di deskripsi. Di sini kita hanya bahas yang sederhana, biar lebih jelas. Nah, kemudian proses retrieve-nya juga sama, melewati convert string dan hash division. Nah, perbedaannya di sini hanya perulangannya bisa kita lihat bahwa indeksnya yang kita plus-plus. Jadi, kita cek dulu di sini dapat. Misalnya, di sini kita isi dengan tadinya Arief. Tapi, ternyata yang misalnya kita cari Dian tadi. Kita cek di sini apakah benar di sini Dian, ternyata bukan. Berarti kita cek lagi ke sebelahnya. Cek apakah benar di sini Dian. Terus sampai ketemu. Jika tidak, berarti dia akan di-print not found. Di sini perhatikan bahwa print not found-nya juga tidak saya buat. Karena jika dibuat akan lumayan membuat kodenya jadi kompleks. Kode lengkapnya bisa dilihat kembali lagi di deskripsi. Jadi, kalau ini kita jalankan. Kita bisa lihat. Tidak ada lagi dia ke sebelah. Jadi, tadi kalau kita cek. Harusnya di 8 setelahnya budi ini ada hidayat. Hidayatnya di sini saya tidak masukkan ya. Jadi, bisa diingat juga setelahnya fajar tadi. Jadi, mungkin saya jalankan versi chaining-nya. Setelahnya fajar ada indah. Kemudian kurniawan. Tapi kalau versi probing-nya. Setelahnya fajar, indah masuk setelahnya 5. Setelahnya 4, yaitu 5. Yang mana kalau kita cek di chaining. Di sini ini 5 kosong. Jadi, indah akan masuk ke berikutnya. Dan kurniawan dia akan masuk ke 7. Karena ketika kurniawan masuk, 5 sudah penuh. Arif juga, eh 6 juga sudah diisi oleh Arif. Maka kurniawan masuk di 7. Bisa kita coba lihat. Ya, di sini. Maaf, eh, roping. Ya, di sini ternyata kurniawan masuk di 7. Jadi, prosesnya seperti itu. Untuk algoritma high stable dan bagaimana implementasinya di bahasa C.